Sementara itu, Brimob Inspiratif membangun nyiasan pendidikan di daerah wisata Senggigi Lombok Barat NTB untuk memerangi putus sekolah dan dampak pariwisata. Sekolah ini juga menjadi satu-satunya sekolah yang menampung santri dari keluarga kurang mampu. Inspiratif, ya inilah Aib Damuzaki, seorang anggota Brimob Pol dan Nusa Tenggara Barat. Meski sibuk dengan keseharian yang bertugas, tak menghilangkan hati nurani yang dimiliki dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Di lahan 23 areu, Aib Damuzaki mendirikan sekolah berbasis agama Islam, mulai dari jenjang TK, SD, dan SMP di lingkungan nyiasan pendidikan Sriadul Wardiah, di dasar Senggigi, kecamatan Batu Layar Lombok Barat. Harapannya sekolah ini dapat mencetak generasi muda unggul dan memberantas angka putus sekolah bagi keluarga tak mampu, serta menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama dengan belajar perpagi. Yang berada di wilayah desa Senggigi, yang notabene-nya dikenal sebagai salah satu daerah wisata. Alhamdulillah, dengan beradanya dayasan yang ada di wilayah ini, harapan ke depan adalah sebagai filter untuk menyaring atau membuat generasi muda ini tidak tergurus oleh wilayah. Yayasan Riyadul Wardiah ini dirintis sejak tahun 1996 dengan tujuan membantu warga kurang mampu agar tak putus sekolah. Aibda Muzakir, yang merupakan cucu pendiri yayasan, setiap waktu libur bertugas selalu menyempatkan untuk mengajar di yayasan ini. Dia bangga dan terharu bisa menjadi guru sekaligus pengasuh madrasah yang kini telah menampung 199 siswa dari tingkat TK hingga SMP tersebut. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, Ainus Melaporka.